Terima kasih. Jamat Ngerahu Dr. Anes Muhammad Saipur Wahi menyampaikan korban tenggelam saat mandi di sungai bersama empat rekannya. Korban ini kan di tengah sungai karena arusnya diras dia kembali, kembali ke seberang sini. Nah di tengah, kembali itu dia keseretan. Sementara seorang warga Risa Payaman Marsini mengatakan, jenazah korban muncul ke permukaan sungai pada selasa malam dan segera dievakuasi oleh tim SAR. Temunya dekat blower, tambang pasir, jam 7 malam. Kira-kira perkiraan dari arah tenggelamnya itu ada 100 meter. Terus langsung tim SAR itu datang langsung membawa. Dari Bojonegoro Jawa Timur, Rudianto dan Wisnu Andinugraha melaporkan.